Polda D.I.E. berhasil mengamankan 5 tersangka dan 1 saksi tindak pidana kejahatan jalanan yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2023. Dalam konferensi pers yang digelar di lobby di Reskrimum Polda D.I.E. menjelaskan kepada para pewarta terkait kasus ini. Di Reskrimum mengatakan bahwa di Reskrimum Polda D.I.E. berhasil mengamankan 5 tersangka berinisial JA-18, NRAP-18, PIS-19, BDN-18, serta AA-19 dan 1 orang yang sudah diamankan namun masih sebagai saksi berinisial RF-17. Selain itu, di Reskrimum juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 bilas senjata tajam jenis celurit panjang dengan panjang kurang lebih 120 cm. 3 bilas celurit, 3 unit sepeda motor, serta baju yang digunakan korban. Di Reskrimum menambahkan bahwa korban berinisial EMS bersama 2 orang rekannya berbencengan dengan menggunakan sepeda motor. Pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat untuk mencari makan di Jalan Seturan. Namun, dikarenakan warung yang dituju tutup, korban melewati Jalan Perumnas dan melewati rombongan pelaku yang selanjutnya menggelar para korban. Sesampainya di Ruko Jalan Ringrut Utama, pelaku berinisial AJA yang berada paling depan membacokan senjatanya dan mengenai korban. Setelah kejadian pembacokan tersebut, korban langsung turun dari kendaraan, kemudian menyelamatkan diri ke penjagaan Polda D.I.E. yang kemudian ditolong dan diantar ke RS Pantirapi oleh petugas jaga. Para pelaku kemudian kabur ke arah Barat sampai perempatan Munjali, kemudian berbelak ke arah kiri sampai jembatan UGM, dan lurus sampai ke Jalan Afandi. Lalu sekira pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, para pelaku sampai di rumah AJA di Defox, Sleman, dan berkumpul kemudian sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, para pelaku kembali ke rumah masing-masing. Setelah kejadian tersebut, 5 pelaku dan 1 saksi diamankan Polda D.I.E. serta 3 orang masih berstatus DPO, yakni inisial RK, PM, dan HR. Kelima pelaku saat ini ditahan di Rutan Polda D.I.E. Berikutnya kami sampaikan data gangguan kaptimas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Senin 22 Januari 2024. Selama 1 x 24 jam telah terjadi 22 kejadian, yakni 9 kasus penipuan, 1 kasus undang-undang ITE, 1 kasus KDRT, 1 kasus pencurian, 3 kasus narkoba, 2 kasus penggelapan, 2 kasus pencabulan, 1 kasus pemerasan, 1 kasus penganiayaan, dan 1 kasus curat. Demikian Polda Jogdian News edisi hari ini. Mari sukseskan gelaran pemilu 2024. Pemilu yang aman, damai untuk Indonesia maju. Saya Bribda Harlisa Dinalestari, terima kasih dan salam, Tri Brata.